yo guys welcome back to dragnel opbr oke langsung aja di video kali ini kita akan membagikan 5 top hero unlimited skill untuk boss battle wih di mantep banget nih guys unlimited skill guys eits tapi ada caranya ya oke langsung aja yang pertama kita mulai dari yang elemen hijau nih ada Lucy CB9 ini bisa unlimited skill 1 guys skill yang tusuk-tusukannya tuh pertama kita harus mendapatkan stak critical nya dulu ya kalau sudah dapat stak critical nya baru bisa unlimited skill dan medal yang kita gunakan adalah ini dia nah inilah medal yang bisa membuat golden skill 1 kalian unlimited buat yang nggak punya medal ini tenang aja ini ada pilihan lainnya Oke ini dia nah ini khusus yang skill 1 ya Hero yang menggandalkan skill 1 kalian tinggal pilih aja yang kalian punya bisa di triple tiga itu semua kembar bisa campur-campur juga bisa tapi yang paling bagus itu yang lainnya karena dia 5% tiap ngehit dapat 5% cooldown skill makanya jadi lebih cepat karena tusuk-tusukannya banyak nah yang lain itu cuma 3% dan ada juga yang 2% cuman rain doang tuh yang medal langka dia 5% cuman ada di akun tua ya medal itu tidak ada lagi sekarang tapi untuk yang 3% pun bisa unlimited ya jangan khawatir kalian coba aja oke itu tinggal tusuk-tusuk aja oke guys yang penting hitnya itu kena ya tuh combo nya jadi dua dapat 2300 gila nggak tuh makin banyak ngehit ya kombo semakin banyak jadinya guys otomatis skor kita juga dapat banyak jadinya ya kan mantep banget nih mah oke Hero hijau yang selanjutnya nih yang keduanya yaitu baby fight nah kali ini unlimited skillnya ada di skill 2 nya sebaliknya tadi kan di skill 1 ya kalau si Lucy nah kalau si baby 5 ini di skill 2 nya guys skill 1 nya nggak bisa unlimited dan medal yang untuk skill 2 nya beda lagi ya nah ini dia yang untuk skill 2 nya set mudah sekali didapat yaitu trio Lucy gampang banget ya haha tinggal pakai Lucy aja tadi tuh nah untuk yang yang nggak punya hero Lucy nih siang bener ya nggak punya hero Lucy bisa pakai medal lainnya nih nah ini pilihannya untuk yang call down skill 2 ada medal event diamante dan medal event usok oke itu dia yap selanjutnya untuk hero elemen biru ada dofi kali ini call down skill 2 juga ya jadi kita bisa pakai jaring terus nih jadi kita aman dari serangan bos tinggal tembak-tembak aja dari belakang jaring dan gunain jaringnya tuh di tempat-tempat yang memojokkan bos ya biar dia nggak bisa kemana-mana guys untuk medalnya masih sama kayak tadi ya nih yang khusus skill 2 nya tinggal pilih salah satu dari ini yang kalian punya yang paling mudahnya bikin aja trio Lucy yang banyak tuh dan gokilnya kalau pakai dofi ini kalau para tim kita pakai dofi kita bisa kurung boss battle nya nih kayak gini contohnya di kalian para dofi harus kompak tapi ya memasang jaring mengelilingi boss battle nya jadi dia nggak bisa kemana-mana di kurung gitu guys keren banget ini mah combo bisa dapet banyak kalau kayak gini yang penting jangan cabut bendera ya biar dapet combo yang banyak biar nggak cepet mati bossnya tapi sekiranya kalian nggak mampu bossnya terlalu keras baru cabut benderanya oke hero selanjutnya masih di biru yaitu izo elemen biru nah untuk hero izo ini kita gunakan skill 1 nya ya untuk unlimited skill nya nah untuk medalnya pakai yang ini ya yang khusus cooldown skill 1 sama kayak hero Lucy tadi ya dia gunain skill 1 yang tusuk-tusukan jari tuh pakai medal ini juga yang paling bagusnya yaitu medal rain karena lima persen tiap ngehit nah medal-medal tersebut nggak bisa ke sembarang hero ya hanya hero-hero yang memiliki daya kritikal yang tinggi dan memiliki kecepatan hit yang banyak dan cepat oke terakhir untuk elemen merahnya nih ada luffy film red nah ini yang paling GG nya nih the king of boss battle nih paling enak dan paling GG untuk boss battle nih guys sebenarnya hero luffy red film red ini bisa dua mode ya bisa unlimited skill 2 bisa juga skill 1 tapi disini saya fokus ke skill skill 1 rekomendasikan skill 1 karena jarak serangan dengan skill 1 lebih lebih jauh jangkauannya ya memanjang ke depan kalau yang skill 2 nya kan dia loncat dan jaraknya nggak bisa terlalu jauh jadi fokus ke skill 1 nya aja ya ya medal yang digunakan sama kayak tadi pakai yang khusus skill 1 bisa juga dikombinasikan dengan medal yang memiliki recover HP ketika kritikal seperti itu medal event sanji dan medal event haruta oke jadi itu dia tadi 5 hero unlimited skill untuk boss battle dengan hero-hero ini kalian bisa dengan mudah menyelesaikan boss battle dengan kombo yang tinggi oke deh sekian dulu video kali ini jangan lupa like dan subscribe see you next video dadah selamat menikmati